Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih bersama saya Muat Abul Muis Hari ini kita masuk ke pertemuan kelima Di mata kuliah pemeriksaan operasional Dimana kita melanjutkan pertemuan keempat Yaitu membuat pelaporan audit Seperti ulasan ya Saya berikan sekali lagi Pelaporan audit berarti disini nantinya Pelaporan ini menyajikan tentang apa yang sudah kita periksa Dan kita nantinya akan memberikan rekomendasi Terhadap saran perbaikan yang sudah kita lakukan pemeriksaan Dan sudah kita kumpulkan buktinya di kertas kerja audit tersebut Nah yang tadinya bab 1 Kita kan membuat yang disebut dengan latar belakang informasi Nah sekarang kita membuat bab 2 Yang disebut dengan kesimpulan audit Nah kesimpulan audit ini Kita tinggal ambil di daftar temuan Atau di audit lanjutan di KKA Jadi KKA setelah kita membuat kertas kerja audit lanjutan Dimana kan KKA tersebut ada daftar temuan Nah daftar temuan itulah yang kita akan copy paste gitu ya Yang kita akan masukkan ke dalam kesimpulan audit Kesimpulan audit yang pertama kita lihat disini dari segi ekonomis dulu Dimana kita tahu Biaya pengeluaran untuk pelaksanaan program pengadaan oleh unit Telah memakan dana 2 juta sekian-sekian per bulan Yang lebih besar daripada yang telah dianggarkan atau diestimasi Nah ini kondisinya karena kriterianya lebih besar Kondisinya daripada kriteria Nah yang kedua kita lihat dulu Yang pertama kondisinya Kriterianya adalah seharusnya hanya 1.197.000 sekian-sekian Berarti disini akan ada yang disebut dengan over ya Over budgeting sebesar Gede juga disini 1.100.000 berarti Nah nanti kita akan tahu Kenapa kondisi tersebut dan kredit tidak sama Penyebabnya apa Akibatnya apa Tanggapan kita sebagai auditor apa Dan terakhir rekomendasinya Yang kedua Prosedur penjualan yang menimbulkan jumlah piutang yang sangat besar Oh sangat besar berarti disini Seharusnya gimana Untuk nusuhan terjadinya penjualan kredit Harus ada jaminan bahwa anggota yang membeli akan membayar semua biaya pembelian tepat waktunya Berarti kalau disini harus ada jaminan Berarti kategori jaminan bisa berupa barang Bisa berupa surat dulu Berarti kapan dia harus membayar Kapan dia harus Kalau misalkan dia tidak bayar Maka akan kena denda Atau mungkin dia adanya Pertukaran dari Kekayaan yang dimilikinya sebagai jaminan tersebut Nah gitu Nah disini Prosedur penjualan menimbulkan jumlah piutang kredit Berarti kondisinya jumlah piutang kredit Gede banget gitu ya Yang ketiga Pada tahun sebelumnya Sisa hasil usaha unit Waserda KPN pelapor Yang merupakan laba kooperasi yang akan dibagikan kepada anggota Belum dapat realisasi dengan baik Belum dapat realisasi Harusnya disini Kalau kita lihat Esahu Berarti harusnya adalah Nih Dalam program kerja Pelapor pada tahun 2011 Agar esahu 55,68% Harus dibagikan gitu ya Kepada Setiap anggotanya Pada tepat waktu Berarti sudah diketahui Harusnya Sudah ketahuan 5,68% Dibagikan Tapi disini Belum dapat realisasi Kondisinya Berarti gak bagus kan Yang keempat Ini berarti dari segi Prosesnya Yang keempat Pencatatan piutang Kedalam buku pembantu piutang Harus secara kronologis Dan tepat waktu Ini harusnya Kondisinya Koriteriannya seperti ini Kita lihat Kondisinya Pencatatan terjadinya Piutang Kedalam buku besar pembantu piutang KPN pelapor Belum dilakukan secara tertib dan disiplin Nanti akibatnya pasti banyak nih Bisa gagal piutang banget dong Kalau kayak gini Yang kelima Laporan pertanggung jawaban Dan RAT RAT KPN pelapor Setiap unit Dilaksanakan setiap akhir tahun Sekali sesuai dengan Standar operasional Produksi Manajemen keuangan Operasi yang telah ditapkan Nah kalau kita lihat disini Penyebabnya berarti Intinya apa Kalau tadi kondisi yang pertama Kan anggarannya lebih besar Kriteriannya cuma 1.97 Kita lihat Penyebabnya apa sih Bulan sebelumnya Unit waskeda Pelapor mengalami kerugian Penimbunan Persediaan barang digudang oleh Karyawan gelap Wah Parah ini Berarti ada pencurian barang ya Ada penimbunan Sehingga dia otomatis harus Gadain Apa namanya Penggadaian barang terus gitu loh Barang tersebut ditimbun Berarti kan dengan kata lain Barang ini dimiliki Atau dilakukan pengendapan nantinya Dan intinya nantinya Barang tersebut Menjadi milik si karyawan Nah ini gak bener nih Terus yang kedua Kondisinya tadi terkait Dengan penjualan kredit Sangat besar Akibatnya Penyebabnya Besarnya jumlah piutang pada anggota KPN Pelapor Yang belum dapat dibayar Berarti penyebabnya demikian Gede Karena Belum ada pembayaran Kenapa belum ada pembayaran Nanti kita akan lihat Di kondisi yang selanjutnya Empat Nah tadi Ini berkaitan dengan Sisa hasil usaha Kenapa belum ada gitu ya Penyebabnya Kenapa sih Belum ada pembagian realisasi SHU Bahwa ternyata Pembagian SHU tersebut Tidak bisa terrealisasi Karena ada kesalahan Dari bendara KPN Pelapor Bahwa pelaksanaan pembagian SHU Melalui Ya SHU mengalami Keterlambatan Ini adanya Kendala-kendalanya Gak disebutin lagi Kesalahan ya Kesalahan dari pihak bendara Berarti disini Kesalahannya Murninya adalah Personal ya Kalau kayak gini Yang keempat Terkait dengan pihutang Pihutang tidak ada Prosedural Berarti dari segi inputnya Gak bagus nih Kalau gak ada prosedural Penyebabnya kenapa Petugas pencetatan pihutang Sebagai merupakan Pekaryawan honorer Oh kalau pegawai honorer Berarti dia datangnya Ya udah gitu ya Kita tahu ya Honorer ini kan Berarti kan Kecakapan atas ilmunya itu Bisa Bisa dengan kata lain Tidak 100% Karena Tidak melalui Tahapan-tahapan seleksi yang baik Tidak ada training juga Kemungkinan Nah ini bisa dibuktikan Dengan belum adanya Pengalaman memandai Dengan mengelola Pihutang kooperasi Ya otomatis lah Ketika pihutangnya Gede Gitu ya Tidak tertagi Karena belum ada prosedur Kenapa belum ada prosedur Wah ternyata Karyawannya hanya Karyawan honorer Sudah cakep ya Maksudnya kalian itu Sudah nyambung ya Dari kondisi Kriteria penyebab Dan akibat Nah sekarang kita lihat dulu Penyebab yang kelima Terkait dengan Laporan pertanggung jawaban Tiga bulan terakhir Belum dapat dilaksanakan Tepat waktu Kenapa gitu loh Nah pihak bendara Masih menunggu berapa pelaporan Penagih pihutang Dari masing-masing juru tagih Oh berarti Dia harus menunggu dulu nih Dia gak mau menyajikan Belum ada pihutang Tertertagi pada Di akhir bulan Di akhir Apa namanya Per tiga bulan kan Disini kan Eh tiga tahun Malah ya Ya Tuhan Karena alasannya Dia adalah Belum adanya Pihutang gitu ya Laporan penagih pihutang Belum terrealisasi Nah akibat yang pertama Pihak bendara Harus memakai dana Ini karena Berlebihan ya Lebih besar diselenggarakan Dari estimasi sebelumnya Yang kedua Mengalami kerugian Karena jumlah pihutang Tidak dapat Nah kan tadi saya bilang Tidak dapat Tertagi Karena pihutang tersebut Sudah jatuh tempo Dan harus dihapuskan Dari penggunaan Oh kalau sudah jatuh tempo Berarti kemungkinan Tertagihnya besar Sama halnya Kalau kalian punya Pihutang aja Kepada teman kalian Kalau udah Setahun gak dibayar ya Itu udah Otomatis aja deh Kayaknya dia bakal lupa nih Gitu kan Yang ketiga Pelaksanaan Membagian Sahu Anggota Tidak terrealokasi Atau terdistribusi Dengan baik Nah ini Akibatnya ya Ini biasanya Kalau kayak gini Anggotanya itu Bakal melakukan Somasi Bisa jadi Kepada KPN tersebut Karena dianggap Tidak Sesuai dengan ADART Dan juga tidak sesuai Dengan kebijakan Dari perusahaan Gitu loh ya Yang keempat Banyaknya pihutang Tidak diakui Sebagai utang Oleh anggota Ini parah ini Kalau yang Akibatnya Tidak diakui Sebagai utang Berarti gimana Berarti nilainya Nol dong Misalkan dia Melakukan penjualan Harusnya kan pihutang Kalau belum dibayarkan Berarti kalau dia Tidak mengakui Sebagai utang Gitu ya Atau pihutang Aduh bingung juga nih Perusahaan ini KPN ini Parah berarti Dan tingkat ketagihan Nyerendah Kenapa tingkat ketagihan Nyerendah ya Karena tadi Disebabkan Kurangnya Kealian Karena pegai honorer tersebut Yang kelima Pelaksanaan rapat Anggota tahunan KPN Perlapor Tahun 2011 Tidak dapat Realisasi Pada bulan Januari 2012 Berarti disini Intinya Karena tadinya Dia masih menunggu Dari laporan Penagihan Juru kunci Nah Setelah kami Menyimpulkan Kami juga ingin Mencoba menilai Dari segi ekonomis Efesiensi Dan efektivitas Dari Program Aktivitas Pemasaran Pada unit tersebut Yang dimiliki oleh KPN Pelopor Berdasarkan kondisi Di atas Yang pertama Kondisi Terkait dengan Over budgeting Penggunaan biaya Pengadaan diselenggarakan Mengalami kerugian Tadi ya Penimbunan persediaan Oleh karyawan gelap Sebesar 1.101.660 Mengakibatkan Benda arah Harus mengapain dana Ini Dielaborasi lagi Dari kondisi Kriteria Penyebab tersebut Nah Harus memakai dana Lebih besar Daripada Yang dianggarkan Kami nyatakan Tidak ekonomis Jadi kesimpulannya Tidak ekonomis Kondisi kedua Jumlah kondisi kedua Jumlah pihutang Tertagi Dari penjualan kredit Pada KPN Pelopor Sebesar ini Tidak dapat Eh sorry Sebesar 4 juta sekian-sekian Disebabkan Karena ada Anggota Belum dapat Membayarkan Tempat waktunya Dan ada pihutang Yang sudah jatuh tempo Harus dihapuskan Dari pembukuan Akibat KPN Pelopor Mengalami kerugian Nah ini berarti Tidak efektif Dan efesien Sebab Juru tagi Tidak dapat Memberikan Jadi kan Prosesnya Dia gak bisa Juru tagi tersebut Efesiennya Sehingga Nantinya Uang yang dihasilkan Dari penagihan tersebut Gak ada Berarti efektifnya Juga gak ada Tujuan dari Prosedur Pihutang Tadi Yang ketiga Kondisi ketiga Esahu Waserdak KPN Pelopor Sebesar 5,6% Yang merupakan Labah kooperasi Yang akan Dibagikan kepada Anggota Belum dapat Realisannya Jadi biasanya Dengan efektif dan efesien Itu jadi satu Karena kenapa Kalau prosesnya Sudah bagus Dari ekonomi Sudah tercapai Maka nantinya Efektifnya Juga pasti tercapai Nah ini Balikannya Karena disini Dari ekonomi Yang gak tercapai Terus juga disini Kita lihat Kondisi ketiga Esahunya Tidak dibagikan Maka kami Menyatakan Kejadian ini Tidak efektif dan efesien Karena bendahara KPN Pelopor Tidak lebih tanggap Dalam pelaksanaan Pembagian Esahu Guna terciptanya Efektifitas Dan efesiensi Dari segi waktu Kondisi keempat Pencatatan piutang Kedalam buku piutang Belum dilakukan Secara tertib Tadi kan Oleh petugas Nah Karena Tadinya merupakan Sebabnya Karena karyawan honorer Sehingga nantinya Banyak piutang Yang tidak diakui Bahkan dihapus Berarti Kami nyatakan Kejadian ini Tidak efektif dan efesien lagi Karena pihak manajemen Harus ada sebabnya ya Karena pihak manajemen Tidak memberikan Standar kualifikasi Sebagai pengolah piutang Tadi saya udah bilang Requitmennya gimana sih Harusnya kan Kalau kita lihat Requitmennya baik Maka harusnya Dia ngerti Ditempatkan dimanapun Sesuai dengan job desknya Dan Sesuai dengan Ininya Berarti intinya Kalau disini Kita lihat Tidak sesuai dengan Kualifikasi Maka Kesalahannya Di bidang SDM juga bisa Terkait ini Itu loh Ya Pada saat penerimaan Pegayang Begitu pula Pada saat pencatatan Piutang Belum memiliki Pendidikan Pengalaman Maupun pelatihan Memadai Untuk peningkatan Kemampuan Dalam melaksanakan Tugas-tugasnya Nah ini Bisa terseret Di pursi SDM HRD Yang kelima Kondisi kelima Adalah Laporan Petanggungjawaban Pengurus Selama 3 tahun Terakhir Belum dapat Dilaksanakan Ini tinggal Dielaborasi Jadi Tadi Kondisi kriteria Penyebab Dulu Dan akibat Dijadikan Satu Nanti Kalian Kasih simpulan Kami nyatakan Ini tidak efektif Dan efesien Sebab Kurangnya Penerebitan Dan peningkatan Pemukuan Semua terkendala Pada Masalah Nanti Ketepatan Waktu Untuk Melakukan Review Tersebut Nah Pejabat yang Berwenang Bisa Bendahara Bagian SDM Dan yang lain Jadi kalian Ditambahin aja Nanti tinggal Kalian bikin Yang disebut Dengan Daftar Rikasa Terbuat audit Tinggal Tambahin Dari segi Rekomendasi Kondisi Kira-kira Penyebab Akibat Dan rekomendasi Tinggal Ditambahkan Ini sama Seperti tadi Yang diatasnya Nanti Yang ke Bagian Tiga Ini tinggal Kalian Lakukan Yang disebut Dengan Membuat Dari Rekomendasi Jadi ini Daftar Temuan Ini Ini diambil Dari Yang tadi Bab dua Dari yang Ini Diambil Semua Dimasukkan Jadi satu Kesimpulan Audit Dari Kesimpulan Audit Kita mendapat Yang disebut Dengan Daftar Temuan Setelah Daftar Temuan Ini Sudah ada Maka Kita Membuat Yang disebut Dengan Rekomendasi Nah Rekomendasi Ini Nantinya Adalah Hasil Audit Yang Dilakukan Menemukan Beberapa Kelemahan Yang harus Diperhatikan Manajemen Di masa Yang Akan Datang Guna Adanya Perbaikan Dari Sisi Prosedur Tadinya Apa Program Kerja Yang Akan Dilakukan Audit Operasional Ini Nah Kelemahan Ini Dapat Dikelumpukkan Menjadi Yang Pertama Kelemahan Yang Terjadi Pada Sistem Prosedural Akutansi Yang Dimiliki Oleh KPN Pelopor Nah Jadi Sistem Prosedural Akutansi Karena Berkaitan Dengan Tadi Kebijakan Akutansi Dalam Pengolahan Pihutang Kan Berarti Tidak Ada Prosedural Yang Kedua Kelemahan Dan Terjadi Pada Pengolahan Pihutang Kooperasi Karena Ada Beberapa Karyawan Di Bagian Pertugas Pencatatan Pihutang Masih Belum Memiliki Pengetahuan Yang Terlatih Yang Ketiga Kelemahan Dalam Membagian Sahu Yang Keempat Adalah Pengelemahan Yang Terjadi Pada Pihak Manajemen Mengenai Kebijakan Dan Peraturan Yang Tegas Lainnya Dalam Ketepatan Waktu Dengan Gini Ya Sorry Atas Ketepatan Waktu Dalam Pengevaluasian Kegiatan Dan Permasalahan Dalam Pengelolaan Usaha Dan Keuangan Bisa Jadi Ditambahin Kelemahan Dalam Pemberian Sanksi Baik Itu Sanksi Administratif Maupun Sanksi Keuangan Terhadap Penyelewengan Yang Terjadi Dalam Perusahaan Tersebut Jadi Kalau Kalian Memberikan Saksi Administrasi Terhadap Penyelewengan Kebijakan Itu Bisa Kalian Lakukan Nah Atas Kelamahan Tersebut Maka Nantinya Akan Diberikan Rekomendasi Yang Pertama Tadi Terkait Dengan Rekomendasi Adanya Apa Namanya Barangnya Tersebut Di Ambil Oleh Karyawan Gelap Kelebihan Satu Juta Sekian Maka Kalau Kita Rekomendasinya Apa KPN Pelopor Baik Unit Seda Maupun Unit Sipat Memiliki Sistem Informasi Akutansi Yang Lengkap Sistem Informasi Berarti Ini Berkaitan Dengan Sistem Siklus Dari Akutansi Tersendiri Misalkan Kalau Kita Barang di Gudang Siapa Yang Bertanggung Jawab Terus Kalau Kita Pake Barcode Lebih Mengenakan Kita Mengevaluasi Berapa Barang Yang Ada Di Dalam Gudang Barang Masuk Barang Keluar Siapa Yang Bertanggung Jawab Masuk Kita Checklist Siapa Siapa Yang Melakukan Opname Dan Tingginya Tingginya Piutang Karena Sebabkan Karyawannya Tidak Cakap Dan Pegawai Honorer Terus Yang Ketiga Bendahara Dituntut Untuk Lebih Tanggap Dalam Pelesaianan Pembagian Sahu Atau Diberikan Saksi Aja Misalkan Kalau Misalkan Dia Tidak Memberikan Sahu Dalam Jangka Waktu Satu Bulan Tersebut Maka Karyawannya Mendapatkan SP1 SP2 SP3 Boleh Dilakukan Bikian Yang Keempat KPN Pelopor Harus Membuat Kebijakan Dan Peraturan Yang Cukup Tegas Nah Ini Kebijakannya Kalau Lebih Konkretnya Kita Harus Kasih Tahu Misalkan Kebijakan Terkait Dengan Pengelolaan Persediaan Kebijakan Terkait Dengan Pembagian Sahu Kebijakan Terkait Dengan Penerbitan Laporan Audit Sorry Kebijakan Tentang Pelaporan Tadi Yang Terakhir Bentar Saya Agak Lupa Ini Nah Jawaban Nah Ini Harus Penting Karena Kooperasi Ini Kan Bukan Hanya Dimiliki Satu Orang Namanya Kooperasi Saling Gotong Royong Dari Untuk Oleh Siapa Kan Gitu Dengan Kata Lain Dia Harus Bisa Memberikan Kepercayaan Terhadap Seluruh Pihak Baik Itu Dari Ketua Kooperasi Maupun Anggota Kooperasinya Nah Keputusan Untuk Melakukan Perbaikan Dan Kemalian Ini Sepenuhnya Ada Pada Manajemen Tapi Kelemahannya Jika Tidak Segera Diperbaiki Kami Mengkhawatirkan Terjadi Yang Lebih Buruk Terhadap Nih Produktivitas Pemasaran Dan Mengolahan Piutang Kooperasi Di Masa Yang Datang Jangan Jangan Nanti Kooperasi Ini Akan Tutup Atau Piutang Akan Naik Sebesar Sekian Ini Boleh Kalian Tambahkan Gitu Yang Terakhir Yaitu Membuat Yang disebut Dengan Ruang Lingkup Audit Dimana Kita tahu Ruang Lingkup Ini Ini Formatnya Bagus Sama Sesuai Dengan Penugasan Kami Audit Yang kami Lakukan Hanya Meliputi Ini Berarti Ini adalah Program Kerjanya Produktivitas Pemasaran Pengolahan Piutang Sipan Pinjan Pada KPN Pelopor Pada Tahun 2010 Sampai Dengan 2011 Audit Kami Hanya Menyangkut Pengendalian Gitu Untuk Bertugas Melolak Aktivitas Biaya Piutang Aktivitas Pemasaran Lainnya Di Pelopor Gunar Boleh Tambahin Guna Menilai Efesiensi 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 Ini Sudah Cukup Ini Bukunya Saya Menggunakan IBK Bayangkara Nanti Kalian Kerjakan Lagi Sampai Dengan Membuat Yang Disebut Dengan Tadi Ruang Lingkup Audit Isinya Adalah Laporan Ini Hanya Mencakup Dari Segitiga E Ini Terkait Dengan Ruang Lingkup Audit Untuk Format Masih Sama Gitu Saja Kalau Kita Mau Lihat Ini Contohnya Gitu Mungkin itu Saja Materi Dari Saya Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Sampai Ketemu Lagi Di Pertemuan Ke 6 Berarti Nanti Nanti Kita Akan Membuat Contoh Dari Soal Jadi Soalnya Nanti Saya Akan Kasih Terkait Dengan Pembuatan Laporan Audit Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari